Halo Sobat Sependaka, perkenalkan kami sebagai anggota KS-PAN STC Negeri 238. Hari ini kami akan menjelaskan materi tentang narkoba. Sebelumnya, ada yang tahu gak sih apa itu narkoba? Tidak! Hmm, kalian belum tahu ya apa itu narkoba. Kalau gitu, jem simak video kami berikut ini. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, fisikotika, dan seagritif lainnya. Menginggir, menginggir, menginggir! Menurut apa yang ditimbulkan, narkoba tergolongnya tiga, yaitu depresan, halusinogen, dan stimulansi. Depresan merupakan obat atau zat yang berhasil untuk menekan atau menurunkan fungsi susunan syarab pusat, sehingga aktivitas fungsional tubuh berkurang. Dengan catatan, tidak membuat pemakainya merasa depresi. Contohnya adalah alkohol dan ganja. Halusinogen merupakan obat atau zat yang dapat menilbukan efek halusinasi atau dapat menguliarkan prepsi pengguna terhadap penyataan. Contoh seperti peleta kutus dan ganja. Timbal merupakan obat atau kutus yang berhasil menyebabkan fungsi susunan syara, sehingga membuat penggunaan sedang tersegar dan bersemangat. Contohnya ialah nikotin, kafein, dan kokain. Efek narkoba terhadap kesehatan secara langsung dibagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek terdiri dari obat dosis sampai kematian, berlaku sembrono, akibat kekerahanan, dan dijala putus opat. Sedangkan jangka panjang terdiri dari Jemas, lelah, hilang nyata, dan rusak organ di tali tubuh. Dan secara langsung adalah Apses pengguna darah emboli. Nah, ini adalah segi penjelasan tentang narkoba. Gimana? Kalian sudah paham belum apa-apa narkoba? Sudah! KS Parti, kita sampaikan, ya, anak! KS Parti, kita sampaikan, ya, anak!